Intro Shalom semuanya, selamat pagi hari ini. Hari ini kita akan sharing sedikit mengenai berbisnis dengan Tuhan. Judulnya Mari Berbisnis Dengan Tuhan. Wow, ini gereja memang paling sesat. Saya ngajarin kalian berbisnis dengan Tuhan. Mana ada gereja yang ngajarin berbisnis dengan Tuhan. Saya tanya, kalau bisa kalian datang, apapun kalian berikan buat Tuhan. Pokoknya jangan pernah berbisnis dengan Tuhan. Kalian jangan hitung-hitungan, ya kan? Tapi saya justru ajarkan pagi ini, mari kita berbisnis dengan Tuhan. Karena Tuhan kita itu selalu dia tidak bisa enggak, dia itu kerinduan dia adalah untuk memberkati. Dia punya nature itu tidak bisa enggak, dia pasti memberkati kita. Dia melihat anaknya itu kekurangan, dia pasti berkati. Kalian berikan sesuatu, Tuhan akan lipat kali, kalian akan jauh lebih banyak. Waktu itu saya sudah pernah sharing mengenai yang memberi makan 5.000 orang, laki-laki. Ingat beberapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu saya lupa. Tapi disitu saya ingatkan bahwa there is one pattern that God gives ya. Itu adalah saat dimana dia ambil, anak kecil kan ingat ya, anak kecil punya dua ikan dan lima roti. Ya kan? Dua ikan dan lima roti dia berikan. Saya waktu itu ingat saya bilang, Tuhan katakan kepada saya bahwa seringkali kita mikir Tuhan itu tidak pernah mengambil. Tuhan selalu memberi, itu betul. Tapi sebelum dia memberi, ya kalau ada yang sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, Tuhan akan ambil. Tuhan mau ambil misalnya contoh ketidakpercayaan saya. Ayo, berikan, mulai serahkan. Nah, ini disini dikatakan bahwa dia memberikan, dia memberikan anak kecil ini memberikan dua ikan dan lima roti itu dia berikan. Saya mikir ya, kok dari segitu banyak orang yang cuma ngaku itu cuma anak kecil ini yang bawa makanan. Sebenarnya nggak mungkin dari 10.000 orang, nggak ada yang nggak bawa cuma dia doang. Nggak mungkin. Percaya, betul ya. Itu udah nggak mungkin punya impossibility. Tapi yang ngomong ini anak kecil ini. Gue yakin juga nih, murid-murid itu Tuhan yang ditanyain itu. Itu juga pasti ada bawa something. Mungkin ada sandwich lah, ada kondok lah. Ada makanan sedikit lah. Ada, 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 wah dia bawa makanan lah. Roti lah, apalah. Ada gitu. Ya kan? Sedikit gitu. Biskuit lah, apalah. Ada di kantongnya. Cuma pas dibilang, eh kita mau kasih makan ini. Lebih dari 5.000 orang. Semua langsung pegang kenceng-kenceng. Pegang kenceng-kenceng. Enak aja. Weh, gue kan nggak tau. Ini gue pulang, ntar kriuk-kriuk. Ntar ini. Ntar anak gue ini, ntar ini. Wah jangan. Jangan masukin ke kantong. Kalau bisa masukin ke mana, ditutupin. Pokoknya jangan kasih, jangan kasih. Anaknya yang lagi mau kasih ke ini, baru mau tunjuk tangan sama mamanya. Eh, jangan kasih. Simpen, simpen. Jangan. Itu jangan. Itu buat kita. Itu cuma kita buat tiga doang loh. Itu cuma cukup buat berdua. Ya kan? Itu pasti kejadiannya riwoh banget waktu saat itu. Riput. Waktu Tuhan bilang, saya mau memberi makan. Maksudnya mungkin ditanyain sama murid-muridnya. Eh, pada punya apa? Punya apa? Kalian siapa yang punya di sini makanan? Itu nggak ada. Itu kejadiannya heboh banget pasti. Dan sama murid-muridnya pun dia umpetin. Makanya dikasih anak kecil punya ini. Makanan. That was like amazing banget ini. Maksudnya amazingnya, kok semua demikian. Itu namanya nature daripada manusia. Kita kalau ada yang namanya kekurangan, we always like try to umpetin. Jaga-jaga. Ntar kekurangan gue. Boro-boro kita pikirin tetangga kita sebelah kiri kanan. Gue dulu. Betul? Iya dong? Nggak mungkin kita kasih. Saya nggak usah nanya. Nggak usah suruh kayak di sini. Kita tahu semuanya begitu pasti. Dibilang dia tuh. Nah kita baca Yohanes 6 ayat 8 sampai 13 yang Indonesia ya. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas. Ini kita ikutin ceritanya. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya. Di sini ada seorang anak. Yang mempunyai lima roti, jelai, dan dua ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini dia ini, Simon Petrus ini melihat bahwa apa yang dia lihat. Dia tidak melihat apa yang Tuhan bisa lakukan. Dia hanya melihat apa yang dia lihat nih. Kita ini gimana sih keadaan seperti ini? Ya adanya segini, ya segini. Seringkali kita begitu. Kalau orang udah begini mah nggak bakal bisa berubah. Kalau ini mah nggak mungkin masa depannya bagus. Kalau dia udah ulangi terus-terus menerus, nggak mungkin dia bisa berubah. Seringkali. Atau kita. Kita ini melihat diri kita sendiri. Wah kalau kayak saya begini nih, selalu nggak sanggup. Pernah nggak kalian mikirkan gitu? Kalau gue sih nggak sanggup. Nggak bakal saya sanggup kayak begini. Saya nggak bisa melakukan seperti ini. Saya pun sering begitu. Tapi kita teruskan ya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Ada pun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5 ribu laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu. Mengucap syukur. Amin. Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Pertanyaan. Waktu terjadi yang namanya mujijat itu. Mujijat itu terjadi kira-kira pada saat di tangan Tuhan makanan itu? Apakah seperti itu? Karena dia akan memberikan makan lebih dari 5 ribu orang loh. Kalian tahu makanan yang akan dimakan? Apalagi kayak kita makannya banyak. Keluarga saya kalau makan luar biasa. Luar biasa porsinya. Betul? Nggak cewek, nggak cowok kita makannya banyak. Bener nggak Revan? Betul ya? Kita makan suka makan yang banyak, betul? Kalau kita satu aja. Kalau anak-anak yang laki biasanya makannya dua porsi. Itu 5 ribu loh. Laki-laki. Let's say 5 ribu laki-laki. Kita ngomongin sandwich. 5 ribu. Saya nih, ya saya demen masak. Tapi saya mikir ya. Bikin makanan 5 ribu. Wah. It's a big quantity. Yang punya catering. Coba dengarkan baik-baik. Kamu bisa nggak dapetin langsung 5 ribu nih? Saya kasih projek ini. Kang Tau deh pokoknya. 5 ribu bikin 5 ribu makanan. Itu mikir banyak banget kan? Berapa ayam dagingnya? Ya kan? Berapa kilo? Waduh. Terus udah gitu sayur-sayuran dan sebagainya. Nggak mungkin waktu di tangan Tuhan Yesus itu makanan langsung berubah menjadi untuk 5 ribu orang. Yes? Jadi, mujijat itu terjadi tidak saat itu instant. Amin. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Masih bingung? Nggak mungkin nih kan. Ini makanan kan 2 ikan, 5 roti. Ini kecil loh. 2 ikan sama 5 roti. Kita pikir di satu kontainer. Lalu kita angkat. Mengucap syukur. Yesus mengangkat dan mengucap syukur. Lalu dia mulai membagi-bagikan ke murid-muridnya. Nggak mungkin saat itu langsung menjadi jebret 5 ribu. Tidak mungkin terjadi. Tapi detik itu terjadi itu waktu dia membagikan. Kita nggak tahu. Itu adalah merupakan satu proses di mana mujijat itu terjadi. Berlipat kali ganda lagi. 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 Waktu mulai di break. Waktu mulai di break. Waktu mulai di ambil dari anak itu. Dan mulai di break. Saya yakin percaya anak itu dapat duluan. Dia tidak akan mengalami kekurangan. Anak itu nomor satu pasti dia yang pertama diberikan. Orang di break masa nggak dikasih? Anaknya bisa nangis. Tuhan Yesus itu nggak sadis. Betul? Dia pas di break pasti. Nih kamu ambil. Tapi waktu dia melihat. Aduh tadi ada dua sekarang jadi satu. Do you know what he feels? Dia itu bisa merasakan. Aduh tadi saya sebenarnya dua itu kurang loh. Ini cuma secukupnya doang. Tapi sekarang jadi satu. Ya lebih nggak cukup lagi. Betul nggak? Tapi detik waktu kita terima itu. Dia bisa melihat orang lain waktu di break. Lalu bertambah lagi. Di break bertambah lagi. Siapa yang percaya? Di break bertambah lagi. Di break bertambah lagi. Di break bertambah lagi. Di break bertambah lagi. Waktu di pecahkan bertambah lagi. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib. Di hancurkan tubuhnya. Amen. It's like a broken body. Itu adalah satu. Kita ingat. Oh ya. Waktu kita di break. Waktu kita mengalami. Aduh Tuhan. I'm broken. Ini saya cuma punya ini Tuhan. Tapi yaudah saya mau kasih sedikit ini. Because I believe what I have will be given unto me. Amen. Waktu itu mengalami yang namanya perba. Wah. Gila. Kok bisa bertambah-tambah? Kok bisa bertambah-tambah? Kok bisa bertambah-tambah? Ribut tuh. Ribut. Riu banget semua orang. Kenapa? Karena melihat. Oh. Kok tadi kayaknya dia dikasih satu. Kok jadi dua? Kok jadi empat? Itu yang terjadi saat itu. Teman-teman. Ini bukan. Kita kadang-kadang mikir baca seperti ini. Kita pikir. Wah langsung. Dan Tuhan itu luar biasanya. Saya bilang kemarin ya. Saya bilang mikir ya. Ini kan sebenarnya Tuhan bisa lakukan. Mujijat ini. Dengan caranya dia. Gak perlu gitu loh. Involving. Gak perlu bawa-bawa murid-muridnya lah. Anak kecilnya lah. Sebenarnya Tuhan tuh bisa. Ayo semua yang lapar. Ayo angkat tangan. Buka mulutnya. Gitu kan. Yang kalau mau banyakan makannya buka mulutnya lebih gede. Wah gitu kan. Ya kan. Langsung Tuhan dalam nama Yesus semuanya makan. Bisa kan? Bisa loh. Tuhan bisa lakukan segala perkara untuk bisa mengenyangkan mereka. Atau diem gitu. Oke. Semuanya begini. Ya kan. Ambil tempat. Nanti tiba-tiba penuh dengan makanan. Bisa. Kenapa dia musti. Musti pakai yang namanya. Apa ininya. Murid-muridnya. Musti pakai anak kecil. Kenapa musti. Karena dia pengen supaya kita itu melihat. Kita itu diikut sertakan saudara. Kalian tahu gereja GBC. Kenapa sih kita musti kotbah. Kita kenapa sih musti share good news. Bukannya harus sih. Kenapa dia mau pakai kita seperti ini. Orang-orang seperti kita. I'm not better than anybody else. Kalian juga gak better than anybody else. Jangan sombong. Bukan gue doang. Lu orang juga gak lebih bagus dari orang lain. Tapi dia mau pakai kita. Yang gak punya. Kadang-kadang tuh. Kalau kita ngelihat orang lain. Wah dia kayaknya bisa ngomong lebih bagus. Saya ngomong berantakan. Saya kotbah. Itu pernah saya tadi cerita. Saya pernah kotbah. Sampai buka. Itu apa namanya. Bulu mata. Kenapa? Karena nangis. Berantakan. Sampai saya buka. Itu ancur-ancurnya saya punya kotbah. Itu ada. Gak tahu. Saya sudah gak pernah nonton. Serem saya nonton saya punya kotbah. Ada yang saya buka-buka. Anting karena ribut. Pernah itu. Kalau kayak dipikir-pikir. Ya orang lain kayaknya lebih bagus sekali. Kalau kotbah gitu kan. Tapi dia itu mau meng-involve. Dia itu mau mengikut sertakan orang-orang seperti saya. Orang-orang seperti kalian. Di dalam kehidupan kita itu. Supaya kita itu bisa melihat kebaikan Tuhan. Amin. Dari kita punya mess. Kita punya berantakannya. Ketidakbisaan kita. Tuhan mau ubahkan menjadi satu mujijat. Memberikan satu apa? Good news to the people around you. Memberikan banyak orang-orang itu bisa diberkati. Kalau kalian lihat. Mereka lihat. Oh orang kayak gini mah. Orang kayak gini aja bisa loh diberkati Tuhan. Ya kan? Berarti. Saya juga bisa. Ada harapan. So tadi kita teruskan ya. 12. Dan setelah mereka kenyang. Katakan setelah saya kenyang. Yang gede. Setelah saya kenyang. Betul? Jadi setelah kalian kenyang. Renungkan. Jangan kalian pikirkan lagi. Apa yang gue makan. Apa yang gue minum. Apa yang baju yang gue pakai. Udah gak usah pikirkan. Karena ini firman. Luar biasa. Setelah saya kenyang. Setelah saya kenyang. Dan setelah saya kenyang. Kenapa? Karena orang berapa banyak. Yang namanya perkawinan ribut. Gara-gara duit. Langsung diem semuanya. Karena saya juga sama. Betul? Tapi saya mau katakan. Ke semua perkawinan yang ada di dunia ini. Orang-orang yang menikah. Yang punya anak. Ataupun tidak punya anak. Kalian datang ke pernikahan. Oke? Dengarkan baik-baik. Karena kalian ready. Siap untuk memberi. Katakan amin. Kalian bukan lagi datang. Ke dalam pernikahan. Untuk mendapatkan. Meminta dan meminta. Dan demand dan demand. Kayaknya hari ini. Kenceng banget. Buat yang mau nikah. Ini lama-lama. Dia duduk-duduk. Vita sama Vincent. Yakin lo? Yakin? Kata Pak Suri Udiem. Pak Suri Udiem. Kalau gak siap. Jangan lo. Betul? Tapi saya melihat. Karena Tuhan itu. Dari persiapan pernikahan pun. Tuhan udah memberikan. Dia pertama memberikan. Bukan hanya keuangan. Saudara. Tapi dia berikan apa? Dirinya sendiri. Anaknya yang tunggal. Dia berikan kepada kalian semua. Jangan kalian nanti datang ke saya. Aduh saya gak bisa ini perkawinan saya. Saya gak bisa. Saya mau ini dan itu. Saya mau stop. Quit. Saya tidak bisa lagi. Kenapa? Karena saya gak sanggup. Gini-gini. Kalian gak sanggup. Tapi Tuhan Yesus sanggup. Saudara. Tuhan Yesus sanggup. Saya ngomong begini ini. Bukan karena saya sombong. Karena saya sudah mengalami juga. Saya tahu betapa sulitnya. Keadaan yang sulit. Itu akan membuat kita saling sikut-sikutan. Salah-salahan, tuding-tudingan. Yes. Definitely. Yes. Kamu sih. Lain kali kalau bikin rencana itu loh. Coba dipikirkan baik-baik. Kalkulasi. Kamu juga sih. Kamu ini-ini. Semuanya keluar. Tapi saya mau bilang ya. Tuhan itu sampai saya kenyang. Dengarkan baik-baik yang tadi. Sampai saya kenyang. Setelah mereka, saya, kenyang. Ia berkata kepada murid-muridnya. Nih. Udah lu kenyang aja. Masih ada leftover sisa-sisanya. That's our God. Give the glory to Jesus. Give the glory to Jesus. Kenapa? Karena kumpulkanlah potongan-potongan. Yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Katakan amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang pelit. Sampai semua diambilin. No. Bukan. Dia punya banyak kok. Lebihnya. Tapi kenapa? Supaya kita lebihnya itu kita kumpulin. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu berlebih. Tuhan itu abandon. Wow. Ada 12 bakul. Wow. Bukan cuma sebakul. Tapi 12 bakul. Untuk siapa? Semua suku-suku Israel. Termasuk kalian. Kalian keturunan Israel. Kalian keturunan Abraham. Kalian diberkati. Dengan berkat Abraham. Amin. Kalian hidup bukan cuma dari apa yang setelah kenyang. Kenyang aja masih ada bisa bawa pulang. Tapau. Lo tahu gak sih masih bisa bawa pulang makanan? Itu berlimpahnya. It's also buat apa. Bukan cuma makanan. Apapun yang kita perlukan dalam kehidupan kalian. Kita tahu kalau misalnya sekarang punya buat rumah. Iya kan? Anak-anak sekolah saat ini luar biasa ya. Fantastik banget gitu kan. Kalau menyekolahin anak tuh luar biasa fantastik harganya. Ngomong gini bukan untuk membebankan kamu sih. Tapi karena ada anak saya disini. Wah fantastik. Mame maksudnya apa? Tapi memang benar. Karena kalau kita hitung-hitung. Saya gak pernah masuk hitungan saya. Saya very bad. Saya tuh gak pernah bagus ya dalam hal kayak gitu ya. Kalau ada yang lebih bagus puji nama Tuhan. Saya gak bilang itu jelek gitu lah. Tapi saya. Jadi saya mau mengkualifikasikan orang-orang yang tidak mampu kayak saya gitu loh. Ngerti ya? Jadi saya mau ajak. Eh kalau kalian gak bisa hitung-hitungan. Kurang pinter gitu. Ngatur-ngatur duit. Eh sama saya sama. Gitu loh maksudnya. Supaya kalian gak merasa. Uh gak enak nih. Kalau yang lain jago-jago. Saya enggak. Saya mau ingetin justru. Eh kalau saya juga orangnya gak bisa kok gitu. Ngerti ya? Nah saya mau bilang bahwa. Justru saat yang saya gak bisa. Hitung-hitungan itu gak pernah masuk saya. Tapi sampai detik ini. Anak saya luar biasa. Anaknya tiga. Saya anak punya anak tiga ya. Satu, dua, tiga. Satu, lagi suami saya. Empat gitu anak keempat saya. Atau anak saya yang ke satu. Suami saya. Empat ini. Tuhan. Nih saya bilang. Kalau kalian mau lihat fisik mereka. Fisik mereka gemuk-gemuk. Gak gemuk maksudnya. Very good. Build up. Langsung. Jauh langsung. Maksudnya gemuk apa sih? Maksudnya gemuk itu mengalami abundance. Bukan orang-orang yang susah makan. Gitu loh maksudnya. Gerti kan? Maksudnya well, well, being fat well gitu loh. Gak pernah kekurangan. Betul ya. Di rumah itu selalu berlimpah makanan. Dalam keadaan susah dan gak susah. Pokoknya selalu ada makanan. Betul? Bener ya? Gak pernah nih. Kesulitan. Saya cuma mau bilang bahwa eh. Kalau di dalam Tuhan tuh emang gak pernah yang namanya kekurangan. Gak pernah. Beneran. Kayak misalnya. Oh anak-anak di sekolah. Gini, gini, gini. Sampai detik ini ya puji Tuhan dan saat ini saya percaya. Jadi saya mau bilang, mau ingetin semuanya. Kalau kita mengalami kekurangan. Eh jangan takut dong datang ke Tuhan. Wah jangan takut dong datang ke Tuhan kita yang luar biasa, dasyat gitu loh. Kalian harus lihat dari sini loh. Muji jatuhan itu luar biasa. Dia kasih makanan. Kelima ribu orang. Laki-laki. Belum anaknya. Belum wanitanya. Itu luar biasa. Jadi jangan takut gitu loh. Sampai bukan cuma itu. Bukan kenyang doang. Kumpulkan potongan-potongan yang lebih. Supaya tidak ada yang terbuang. 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh. Dengan potongan-potongan dari kelima. Roti jela yang lebih. Setelah orang makan. Amin. Saya mau bawa nanti. Jadi memang ini kejadiannya waktu saat saya mau. Satu hal doang di sini. Kita waktu memberikan. Anak itu memberikan. Anak kecil itu bisa aja dia simpen. Tapi dia mau kasih. Dia percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang mau ambil, ambil. Kalian waktu percaya. Tuhan mau kasih ambil apa yang kalian mau. Yang bisa kita berikan. Dia gak minta dari apa yang tidak bisa kita berikan. Dia ambil dari apa yang ada dari kita. Apa yang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam rumah kita. Di dalam bisnis kita. Di dalam rumah tangga kita. Semuanya. Maksudnya itu. Tuhan tidak akan mencoba mencari apa yang. Kita selalu ada bilangnya gak ada. Gak ada. Saya gak ada apa-apa Tuhan. Saya gak punya apa-apa Tuhan. Padahal Tuhan bilang. Mana apa yang kau punya. Bring them here. Bring them here. Kenapa kita mesti lepaskan. Karena waktu kita melepaskan kepada Tuhan. Tuhan akan berikan yang jauh lebih baik. Kalau kita pegang erat-erat saudara. Itu gak bakalan terjadi apa-apa. Gitu loh. Amin. Nah. Itu satu poin. Yang kedua kita pergi ke dua raja-raja empat. Ayat satu sampai tujuh. Ini cerita waktu janda yang minta ke Elisa untuk bisa dibantu gitu. Nah kita lihat ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu. Galak banget ya. Janda ini. Bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya. Apakah yang dapatku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Ini interesting sekali. Dia minta tolong kepada Elisa. Bahwa dia anaknya ini sudah datang nih. Tukang hutang, tagih hutang sudah datang. Mau mengambil anaknya. Dijadikan budak. Tapi sudah minta tolong dia tanyanya apa? Jawabnya apa Elisa? Apa? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. What do you have in your house? Iya dong. Kalau misalnya orang mau minta tolong ke kita yaudah kasih aja. Tapi dia, enggak, enggak. Elisa tidak melakukan itu. Tapi Elisa nanya lagi ke orang itu. Apa yang kau punya di rumah? What do you have in your house? What do you have in the house? Kalian punya apa dalam kehidupan kalian di dalam rumah kalian? Apa yang kalian punya? Tuhan itu enggak. Enggak mungkin kita itu enggak punya apa-apa, saudara. Kita selalu bilang kita enggak punya apa-apa. Kita enggak punya apa-apa. Jangan sampai nanti yang seperti ayat firman Tuhan katakan, apa yang lu enggak punya diambil. Tapi apa yang kamu punya akan diberikan kepadamu. Mungkin kurang tepat ataupun tepat, tapi itu speaking to me. Kita seringkali bilang gini, kalau saya mengampuni orang, aduh gue enggak bisa deh ngampunin dia. Udah terlalu nyakitin. Sakit hatiku gitu ya. Enggak bisa mengampunin. Kita sering bilang enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Enggak ada, enggak ada. Saya enggak mungkin bisa. Enggak ada lagi pengampunan. Enggak ada lagi kasih buat orang ini. Enggak ada lagi ini, enggak ada lagi ini, enggak ada lagi, enggak ada lagi, enggak ada lagi. Padahal sebenarnya kita punya. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Kalian di sini lahir baru semua? Betul? Do you have Jesus? You have Jesus inside of you, living and dwelling inside of you. Kalau kita punya Tuhan, kita punya segala-galanya, saudara. Titik. Titik udah sampai di situ. Betul? Tapi kita kan seringkali, ya namanya kalau udah mengalami hari, Senin mulai gitu, keadaan, masalah, semua ada gitu kan. Kayaknya ketutupan gitu firman yang diceritain sama Pastor Lita tuh kayaknya hilang semua gitu. Saya pun begitu. Saya ngkotbah juga seringkali lupa. Terus nih, lanjutkan ya. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Lanjutkan, berkatalah perempuan itu. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kayak kita banget kan? Gue gak punya apa-apa di rumah. Kecuali, baru dia inget. Kecuali, untung diingetin dan dia mau ngaku. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah. Minta lah bejana-bejana dari luar. Dari segala, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Jadi dia disuruh minta bejana kosong kepada tetangganya. Oke? Jangan abis ini pergi, terus nyari-nyariin ke tetangga-tangga. Minta bejana ada kontainer kosong gitu. Terus begitu dia bilang, Tapi jangan terlalu sedikit. Ada satu syarat, bukan syarat. Kayak kode. Dibilang, eh jangan terlalu sedikit. Kenapa? Karena kita tahu. Kita manusia itu selalu membatasi pekerjaan Tuhan. Kita itu tendensi. Kita selalu membatasi apa yang Tuhan bisa perbuat dalam kehidupan kita. Kita selalu mikir, aduh Tuhan segini aja. Tuhan gak mungkin bisa lakukan yang ini, yang itu. Karena saya selalu begini-begitu. Lanjutkan. Kemudian masuklah. Tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya. Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Berhentilah minyak itu mengalir. Minyak itu mengalir berhenti pada saat tidak ada lagi bejana. Bukannya pada saat mengalir waktu dituangkan. Dia berhenti itu pada saat tidak ada lagi tempat. Karena kenapa? Karena kita yang melimit, kita yang membatasi. Tuhan itu, kita seringkali komplain sama Tuhan. Tuhan kok ini, tidak ini, tidak ini. Padahal Tuhan itu selalu dalam keadaan memberi. Tuhan itu kadang-kadang suka bingung pasti ya. Sering lah pasti bingung. Ini dia bilang ribut, ini anak karena kita kurang memberi. Saya minta-minta lagi, kurang memberi, kurang memberi. Padahal saya dalam selalu keadaan, kata Tuhan, dia selalu memberi. Yang tidak mengalami, yang menjadikan kenapa tidak bisa menerima berkat Tuhan, itu bukannya Tuhan. Bukannya karena Tuhan stop. Tuhan tidak pernah stop berkat. Amen. Kita itu stop berkat Tuhan pada saat kita melimit, membatasi. Sudah cukup segini Tuhan. Saya cuma punya bejana lima. Saya cuma punya bejana tujuh. Berkat daripada Tuhan, mujijat daripada Tuhan itu terjadi pada saat terjadi penuangan oil. Penuangan minyak. Jadi tidak ada yang namanya kita tidak menuang. Kalau didiemin saja, tidak kejadian yang namanya mujijat. Mujijat terjadi pada saat penuangan minyak. Penuangan minyak itu harus ada yang dituangkan. Jangan takut untuk menuang. Karena kalau kita pikir ya, wah saya kan untuk udah gak ada uang lagi. Kalau bisa yang ini yang ada buli-bulinya, minyaknya kita umpetin, kita simpen. Kita tutup. Jangan kasih kemana-mana. Kalau kita tuang, takutnya ntar berkurang. Betul? Seringkali kita berpikir seperti itu. Kalau kita ntar tuang. Jadi penuangan itu justru bukannya pengurangan. Penuangan bukannya pengurangan. When you pour out your life, waktu kita memberikan hidup kita kepada teman kita, waktu kita melayani, kita berikan segala-galanya. Misalnya kita, oh iya, ke orang tua, ke anak kita, ke pasangan kita, ke teman-teman kita. We pour out our life. Kita berikan. Waktu kita dan segalanya. Mungkin juga keuangan kita kadang-kadang. Kita berikan. Kalian jangan takut, itu pengurangan. Dengarkan baik-baik. Itu bukan pengurangan. Karena justru pada saat kita memberikan menuang, akan terjadi yang namanya mujijat. Saya yakin waktu dia ambil, itu dia gak percaya. Eh, ambil ya nak ya. Ntar ambil ya ke tetangga ya. Itu cari kontainer kosong. Iya kan? Uh, tapi dia lihat buli-bulinya. Ah, kecil ya. Kita tinggal sedikit. Iya dong, kalau dia banyak mah, dia gak mungkin merasa kekurangan. Pasti cuma sedikit itu. Pasti lihat, aduh, sedikit ya. Yaudah, gak usah banyak-banyak lah. Gak usah banyak-banyak. Ambil lima. Lima aja mungkin itu udah. Udah dia punya, apa ya, udah, wow, udah full banget iman dia. Udah, padahal lima aja itu sebenarnya sangat sedikit. Tapi itu pun, dengar baik-baik nih. Dengar baik-baik. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada Abdi Allah dan orang itu berkata, orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Bayarlah hutangmu. Dengar baik-baik. Bayarlah hutang kalian. Amin. Kita ingat baik-baik. Hutang kita dibayar Tuhan. Kita kalian harus lihat bahwa hutang kita itu terbayar. Hutang kita itu terbayar, saudara. Kalian jangan punya pemikiran bahwa, aduh, gue punya hutang terus, gue punya hutang terus, selalu berhutang, selalu ini. Kalian harus punya iman, percaya bahwa bukan kita lagi yang membayar hutang. Tetapi Tuhan Yesus yang membayar hutang kita. Saat waktu Tuhan nanti ingatkan, oh iya kamu perkara-perkara yang kecil, kamu setia ya. Nih, saya kasih kerjaan begini, 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 begini. Lakukan dengan penuh sukacita, ucapan syukur, lakukan, ya. Jangan pernah takut kekurangan, aduh, kalau saya begini ntar kekurangan, kasih ke orang berkat kekurangan. No, you will never, never be in it. Gak bakalan kalian tuh kekurangan, you will never be in lack. Gak bakalan kekurangan waktu saat kalian memberi, kalian pikir Tuhan itu lupa gitu sama kalian. Hah? Tuhan tuh tidak pernah lupa, dia tidak pernah lupa, oh iya yang ini, yang kita berikan, kalian gak perlu inget, oh iya Tuhan, saya berikan ini, gak perlu diingetin Tuhan. Dia itu gak buta, dia itu gak tertidur, saudara. Dia tahu apa yang kita lakukan. Bahkan waktu kita bilang namanya kita menabur, kalian jangan ributin, oh iya saya lagi menabur nih, lagi menabur nih, gue lagi menabur nih. Kalian gak perlu ngomong, lagi menabur. Tuhan tuh tahu, kalian gak perlu, waktu kita menabur ya, saudara, gak ada orang yang bilang, eh nih, nabur, nih benih nih, benih ya, benih ya, nih gue kasih lihat nih, benih. Gak ada, orang tuh kalau nabur benih, dari jauh gak kelihatan, dia jalan aja, cuma ditaburin benihnya. kecil benihnya. Betul gak sih? Gak perlu kan ributin ke tetangga kiri kanan, eh gue lagi menabur benih nih, woy, woy, gue lagi menabur benih nih, nih, liat ini, nih, gue transfer. Gak perlu kan? Nih, gue kasih ini, buah, gue kasih ini, apa semua. Gak ada yang perlu tahu. Waktu kalian berikan benih, gak ketahuan lagi nanti bulan depan, tahun depan, atau setengah tahun lagi, udah mulai ada yang tumbuh. Baru kelihatan. Kalian cuma ngeliat, kadang-kadang cuma di, wah, luar biasa. Ini ngeliatnya kiri kanan luar biasa. Itu ngeliat buah. Tuayan. Kalian gak tahu apa yang mereka tabur kan? Kalian gak tahu kan apa yang orang lain tabur. Justru saat-saat, dimana kita menabur itu, kita tabur. Kita lihat, oh Tuhan. Tuhan akan berikan yang namanya pertumbuhan. Yang berikan pertumbuhan siapa? Tuhan. Kalian gak usah ngotot untuk bertumbuh. Gak perlu. Kalian cuma just do. Kalian kasih seed. Mau kasih kasih, apa benih-benih itu, kita tabur. Kita tabur. Jangan dipegangin. Amen? So, dibilang tadi, bahwa uang itu, tadi kembali saya cuma mau emphasize bahwa, uang itu adalah alat yang dipakai Tuhan. Kita gak benci sama uang. Karena kita butuh juga uang. Tapi berkat keuangan itu, hanya sebagian kecil dari yang lain-lain. Saya kemarin sharing kan, kalau misalnya kita mengalami, kok sekarang kita jadi tambah lebih sabar, tambah lebih gak marah-marah gitu. Kalian tahu, itu gak bisa dibeli. You cannot buy. Lu mau kaya pun, seberapa kayanya, gak bakalan bisa. Kalian bayar, oh saya mau bayar dong, pergi gitu. Ke lote atau kemana gitu, ke supermarket. Eh, saya mau bayar, mau beli dong ini. Boleh nih ini. Kayaknya, kalau misalnya self-control, boleh saya beli berapa duit gitu. Gak ada. Kalian pergi ke mall, gak ada. Gak bisa dibeli. Itu harus mengalami proses, saudara. Gak ada yang namanya shortcut. You cannot. Amin? Kalian diberkati. So, marilah kita berbisnis dengan Tuhan. Karena waktu kita berbisnis dengan Tuhan, waktu kita memberikan sedikit, apa yang kita punya, ada yang ada sama kita. Tuhan akan, that's how, the pattern, seperti itu. Kalau kita pegangin terus, gak bakal bisa. Karena apa yang kita bilang, kita bilang, gak punya Tuhan, gak punya Tuhan, gak punya Tuhan. Diambil dari Tuhan. Dari kita. Tapi kalau kita punya, Tuhan berikan lebih dari itu. Lebih dari itu. Saya mau spesifikly ngomong mengenai forgiveness. Sering daripada kita, banyak yang sakit hati. Dan kita bisa bilang dengan mudahnya. Under the grace, kan kita gak apa-apa dong, gak paksain juga. Kalau emang gak bisa, gak bisa pengampunan. Gak bisa ngampunin, gak bisa ngampunin. You know why? Pengampunan is by faith. Saya pernah loh, sakit hati. Pernah. Oh iyalah, Pak Surlita gitu loh. Ya pasti kalian mikir kan, kalau saya banyak sakit hati. Tapi saya gini, banyak dari kita bilang, kalau kita kecewa, kita disakiti, ditreat gak fair, dikhianati, diboongin, diinjek-injek, apalagi? Apalagi ayo? Apapun itu, oke? Terus kita bilang, kita gak bisa ngampunin. Udah cukup. Wah kalau dia misalnya sampai, kita kasih kayak ada limit gitu. Buat orang itu berdosa kepada kita. Ada kayak batasan. Lu kalau sampai di sini boleh. Tapi kalau udah injek gue lagi dari sini, that's it. Ngerti maksud saya? Bener ya? Kita gak kasih. Orang ini pokoknya dia udah terlalu kelewatan dah dia. Saya bukan bilang kalian harus menjadi teman dengan orang itu. Tapi dengar baik-baik. Pengampunan, kita mengampuni orang itu adalah bagian dari kita loh saudara. adalah tanggung jawab kita. Karena kenapa? Waktu kita mengampuni, we release the blessing. Itu memberkati kehidupan kita juga. Memberkati kita punya kesehatan. Katakan amin. Kalau kalian simpen, bitterness, kekecewaan, dan juga sakit hati, it will ruin your body. It will ruin your health. Suka atau tidak suka, itu konsekuensinya. Siapa yang mau di sini hidupnya sehat? Siapa yang mau selalu awet muda? Sehat, muda terus. Ya kan? Saya berdoa gak ada keriput-keriput. Saya selalu ngomong gitu terus ya. Betul ya? Semuanya sehat-sehat. Menjadi orang-orang yang sehat dan kuat dan muda. Tuhan bilang katakan, apa dibilang? Hati yang gembira adalah obat. Kalian harus sakit? Kalian banyak-banyak. memberi ingat kasih Kristus dalam kehidupan kita. Bergembira lah. Be joyful. Amin. Memulai dengan apa? Senyuman. Kalian di sini ada yang gak bisa senyum gak? Kalian di sini kan pake masker banyakan. Saya gak tau kalian senyum apa lagi marah sama saya. Tapi saya percaya bisa senyum gak coba? Senyum. Senyum. Tuh senyum. Senyum. Coba. Cuma senyum aja itu lighten up your langsung. Jiwa kita. Bener gak sih? Waktu kita senyum. Kan kebanyakan, kalau saya udah begitu suami saya akan bilang, kenapa lu? Lu mesti narik nafas. Padahal saya sering narik nafas. Cuma kalau udah bubunyi, itu kayak lagi berat bebannya. Yuk mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa buat kalian semua. Thank you Jesus. Bapak, mengucap syukur Tuhan. Untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Bless you Jesus. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami tau Tuhan, firman-Mu Tuhan. Waktu kami Tuhan mau berperkara dengan Engkau. Berbisnis dengan Engkau. Karena Engkau yang selalu memultiplikasikan. Menjadikan setiap yang ada dalam kehidupan kami berbuah-buah Tuhan. There is none like you Jesus. There is none like you. Terima kasih Tuhan. Waktu kami Tuhan melakukan sesuatu untuk orang lain. Untuk melayani gereja-Mu. Kami tau detik kami memberikan sedikit dari waktu kami. Memberikan sedikit dari keadaan keuangan kami. Memberikan sedikit dari waktu, dari energi kami, dari setiap yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Engkau memberikan berlipat-lipat kali ganda. Thank you Jesus. Terima kasih Engkau Tuhan baik. Kau baik. Berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di sini. Yang mengalami kekurangan. Pada saat ini mungkin ada dari kalian yang mengalami kekurangan. Ada yang saat ini lagi keperluan financial. Dalam jumlah besar maupun jumlah kecil. Tapi urgent. I pray in Jesus' name right now. Berdoa Tuhan berkati melimpah. Berkati melimpah Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang membegitu baik. Memberikan dan memberkati. Thank you Jesus that you are blessing them. Blessing them and blessing them. That they are gonna be a blessing to many more people. Menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tau Tuhan waktu kami diberkati. Kami punya tujuan untuk memberkati Tuhan. Kami punya tujuan menjadi berkat bagi banyak orang tanpa kami sadar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus berkati Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. 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 Terima kasih.